Oke, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang abstinence before marriage, realistis kah? Nah teman-teman, saudara-saudari sekalian, saya mau membuka topik ini dengan sebuah kisah, yaitu pada tahun 2019 dunia kekristal itu digoncang ya teman-teman, dengan satu berita yang sangat mengejutkan, khususnya di kalangan Kau Injili. Yaitu berita mundurnya seseorang mantan gembala sidang yang begitu besar, Megan Church ya. Dan terlebih dari statusnya sebagai seorang gembala, beliau ini pernah mengguncang kekristalanan lewat bukunya yang berjudul I Kissed, They Think Goodbye. Nah kalau dengar judulnya tentu beberapa dari teman-teman udah tau ya siapa orangnya, yaitu Joshua Harris. Joshua Harris adalah seorang mantan gembala dan penulis buku yang sangat fenomenal. Dia menulis buku ini pada tahun 1997 dan bukunya itu meledak. Bahkan sampai hari ini saya masih lihat di toko-toko buku online itu masih dijual bukunya ya teman-teman. Padahal si Joshua Harrisnya di website itu udah bilang dia pengen tarik buku-bukunya, tapi ternyata di Indonesia masih dijual gitu. Nah teman-teman, lewat buku I Kissed, They Think Goodbye ini, Joshua Kocan punya tuh bukunya. Pantes ya, Kocan menanti begitu lama. Ya teman-teman, dalam bukunya ini Joshua Harris sebenarnya memprakarsai sebuah gerakan baru. Sebenarnya nggak baru-baru juga sih, tapi dia kayak memperkerasai ulang. Itu sebuah budaya yang sudah lama ada dalam kristian yaitu purity culture. Nah purity culture ini adalah sebuah gerakan atau budaya yang menolak ide berpacaran serta aktivitas seksual dalam bentuk apapun juga yang dilakukan sebelum pernikahan. Dengan kata lain, sebenarnya purity culture adalah salah satu bentuk abstinensi atau abstinence. Nah teman-teman, namun sangat berbanding jauh ya setelah 20 tahun kemudian dia menulis buku itu. 20 tahun kemudian justru Joshua Harris membuat pernyataan bahwa dia men-denounce kekristianan. Dia mundur dari kekristianan dan mengakui bahwa bukunya telah melukai banyak orang. Bagi teman-teman yang penasaran, saya sangat menganjurkan untuk menonton film dokumenternya. Di YouTube gratis ada filmnya berjudul I Survived, I Kissed, They Think Goodbye. Nah teman-teman, ketika kita melihat kasus ini, ketika kita melihat Joshua Harris, pandutan kita semua gitu ya, pandutan gereja tentang love, sex and dating gitu, banyak kaum muda yang terpengaruh perspektif Joshua Harris, bukankah ini menjadi pertanyaan apakah artinya abstinensi telah gagal? Apakah abstinensi telah gagal? Dan masih relevan kah? Dan masih realistis kah menjaga kekudusan atau abstinensi sebelum pernikahan? Dan seberapa jauh kita perlu menjaga kekudusan ini? Oleh sebab itu, hari ini kita sama-sama mau berdiskusi ya, dan saya lebih suka istilahnya mendekonstruksi pemahaman tentang purity culture atau abstinensi ini. Nah teman-teman, yang pertama kita harus punya definisi yang sama dulu ya tentunya tentang abstinensi ini. Apa sih abstinensi? Atau kalau saya terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, saya sebutnya abstinensi gitu ya teman-teman. Nah abstinensi atau abstinensi ini adalah secara harafi artinya tidak melakukan sesuatu atau pantang. Sementara abstinensi secara seksual dapat didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan dengan penuh kesadaran untuk tidak melakukan sebagian atau semua aspek yang berkaitan dengan aktivitas hubungan seksual. Ini saya kutip dari pernyataan PKB-I-D-I-E. PKB ini kayak organisasi keluarga berencana Indonesia dari Yogyakarta ya. Nah jadi abstinensi ini sebenarnya kalau secara harafi artinya tuh berarti pantang. Jadi nggak hanya terungkung atau terfokus pada abstinensi secara seksual saja. Jadi banyak abstinensinya. Nanti kita akan lihat sama-sama ada beberapa tipe abstinensi. Jadi berdasarkan definisi ini, kita dapat mengetahui bahwa abstinensi bukan hanya berlaku dalam konteks seksualitas, namun juga dalam konteks lainnya. Nah abstinensi juga bukan produk orisimil gereja dan kekristianan, tapi juga dipraktikan dalam banyak agama. Kalau bicara abstinensi, agama-agama ini lebih gila lagi melakukan abstinensi. Contoh paling sederhananya adalah abstinensi makan, yang sedang dilakukan oleh saudara-saudari kita yang beragama Islam. Mereka abstinensi, menunda makan, pantang makan selama hampir 12 jam. Ada yang sampai 16 jam puasa gitu, teman-teman. Nah ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk tidak melakukan sesuatu, apapun alasannya. Nah teman-teman, budaya abstinensi secara seksual pun juga nggak cuma dilakukan oleh orang Kristen. Banyak juga dilakukan oleh agama lain, seperti para biksu dari agama Buddha, mereka abstinensi, tidak melakukan hubungan seksual, bahkan tidak menikah, atau juga yang dilakukan oleh para romo-romo gereja katolik Roma, serta beberapa aliran gereja Kristen Ortodoks Timur. Nah ada beberapa tipe abstinensi sebenarnya teman-teman. Oke, sebelum itu kita nonton videonya dulu deh, supaya kita bisa punya pemahaman yang lebih clear tentang abstinensi. Kita nonton dulu ya sama-sama videonya ya. Terima kasih telah menonton! For sure, school's been awesome so far. You should have seen the Halloween bash we had at our dorm, it was off the hook. But there's more to it than having a girlfriend and going to parties. There actually is somebody I like, but we're taking it slow and getting to know each other. I knew it, spill the beans, Matt. I'm getting tired of listening to Grandpa talk about the news all the time. Alright, chill out, dude. First of all, I've decided to be abstinent this year. Absta what? Abstinent. It means I'm not being sexually active with anyone right now. I'm abstaining from sexual activity. Really? Not even with the girl you like? I thought the only people who choose to do that were doing it for religious reasons or something. That can definitely be a reason, but there are lots of reasons someone might choose it. For me, I decided to make that choice so I could really focus on my classes. And the girl I like is also pretty focused on school. We both agreed that it would be nice to get to know each other better and chill before we're sexually active. Wait, does that mean you can't even kiss the girl you like? Or, you know, do other stuff? Well, in our case, we've made out a few times and sometimes we cuddle, but that's it. For the most part, we go out for meals or go to the movies together. There's also a lot of studying to do, so we're pretty busy with that also. Got it. You know, this reminds me, Ben's older sister also decided to be abstinent, but that was because she didn't want to get pregnant or get any sexually transmitted diseases. Yeah, those are also totally valid reasons for making the choice. And sometimes, it's as simple as just not feeling ready to have sex. A person can always change their mind anytime they want. Well, Matt, you've given me some good stuff to think about. I have to admit, though, I'm pretty excited to have sex. And that's fine. Remember, everyone's personal sexual choices are valid and should be respected. So, yeah, the word abstain can apply to other non-sexual things too, right? Sure. In that case, can you please abstain from eating all the pepperoni slices? Lucas, it's good to be home. Oke, nah tadi ada video singkatnya, teman-teman, tentang seorang kakak yang baru pulang dari college ya, lagi liburan college, balik ke rumahnya. Nah, adanya pikir tuh, kalau di Amerika, memang di luar negeri kayak, oh, mereka setelah bebas dari rumah, mereka bebas ngapain apapun gitu. Terutama, melepas keperjakaannya. Jadi, adiknya tuh udah berharap, kakaknya bakal cerita, oh, gue lepas keperjakaan nih, kayak gini-gini-gini. Ternyata enggak, teman-teman. Kakaknya melakukan abstinensi. Tadi udah dijelasin sama dia, bahwa abstinensi yang dilakukan adalah secara seksual. Artinya dia tidak melakukan hubungan seksual sebelum waktunya, tapi ternyata abstinensi juga bisa melakukan aktivitas seksual seperti berciuman. Itu yang mungkin sedikit membedakan dengan budaya di Indonesia atau yang diperakarsai oleh Joshua Harris. Karena bagi Joshua Harris, ciuman termasuk aktivitas seksual yang berbahaya. Jangan kan ciuman, pacaran aja enggak boleh. Dalam tradisi purity culture. Nah, teman-teman, tadi kita sempat lihat bahwa ternyata alasan untuk melakukan abstinensi enggak cuma karena alasan religius. Bukan karena dia ingin menjalankan kudusan, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan segala jargon-jargon rohaninya. Tapi ternyata ada alasan-alasan yang sifatnya sosial, psikososial. Misalnya dia pengen lebih fokus belajar, pengen fokus mengenang pasangannya tanpa hubungan seksual. Atau ada juga yang karena enggak mau minum obat-obatan kontrasepsi. Bahkan ada juga yang karena emang not ready for sex. Dan teman-teman menariknya bahwa di luar negeri karena cinta itu terlalu direduksi dengan seks, bahkan sekarang di Netflix itu banyak acara-acara reality show yang membuat konsep acaranya itu orang dimasukin dalam sebuah camp retret dan tanda kutip, tapi mereka tidak boleh berhubungan seksual atau beraktifitas seksual. Supaya orang itu punya kemauan untuk mengenal pasangan, enggak cuma karena pengen badannya aja, pengen seksnya aja, tapi karena betul-betul ingin mengenal orangnya. Jadi abstinensi ternyata di satu sisi punya banyak hal positif juga. Nah teman-teman, tadi juga sempat dibahaskan bahwa abstinensi enggak cuma seksual. Menurut dokter Ananya Mandal, ekutip dari sebuah internet, dia mengatakan ada empat tipe abstinensi sebenarnya. Yang pertama abstinensi dari makanan. Seperti tadi contohnya orang-orang Islam berpuasa, orang Katolik juga sempat berpuasa kemarin, atau ada juga abstinensi dari rokok dan minuman keras. Artinya menolak untuk minum-minuman keras dan rokok tentunya. Nah ini salah satu gerakan yang paling kelihatan bentuknya, yaitu straight edge. Kalau ada yang suka musik metal, ada gerakan straight edge. Jadi demen metal, tapi enggak rokok dan enggak minum alkohol. Benar-benar clean mereka. Dan ada juga seksual abstinensi, yang hari ini kita akan bahas sama-sama. Dan ternyata abstinensi juga bisa dilakukan terhadap zat-zat yang memberikan dampak rekreasional. Misalnya dari ganja, dari narkoba, atau dari zat-zat lainnya. Bisa nikotin dan kafein juga tentunya. Jadi abstinensi itu banyak tipenya, sekalipun memang sekarang sangat identik dengan seksual abstinensi. Jadi ada pergeseran makna tentang abstinensi ini, teman-teman. Jadi ketika kita bicara tentang abstinensi, maka yang harus kita ada di kepala kita, sekarang ini cenderung tentang seksual abstinensi. Dan selanjutnya, teman-teman, apa aja sih alasan untuk melakukan abstinensi? Tadi sempat juga dibahas di video tersebut, tapi setidaknya ada tiga alasan utama. Yang pertama tentunya virtue or religious belief, alasan agama atau nilai-nilai. Kesucian. Kalau kita orang Kristen tentunya, kita memegang teguh bahwa seks hanya dilakukan setelah menikah. Karena dianggap sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus. Atau juga karena alasan fisik, menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, atau mencegah penularan penyakit menular seksual. Ini yang lebih bahaya lagi, teman-teman. Penularan penyakit menular seksual saat ini sangat mudah terjadi. Tidak cuma dari hubungan seksual, bahkan lewat pertukaran darah, dan lain sebagainya. Atau juga alasan psikososial. Jadi ternyata abstinensi dilakukan untuk menolong seseorang mengobati depresi, kecemasan, atau trauma dari luka masa lalu. Nah ini mungkin yang paling lebih paham mungkin Kak Yulia dan Kezia di sini, yang anak-anak psikologi. Apakah benar abstinensi bisa menolong orang yang mengalami depresi dan kecemasan? Nah teman-teman, lalu apa sih artinya seksual abstinensi? Sexual abstinensi dalam definisi yang lebih singkat berarti praktik menahan diri dari seluruh atau sebagian aktivitas seksual dengan berbagai alasan tertentu. Ada banyak alasan, biasanya pertama karena seseorang belum siap untuk melakukan hubungan seks. Jadi bahkan orang yang sudah menikah pun bisa jadi melakukan abstinensi. Waktu itu saya waktu baru nikah juga pernah nonton videonya salah satu influencer ya, mereka juga baru nikah gitu. Dan uniknya pasangan itu melakukan abstinensi, dia tahan untuk tidak melakukan hubungan seks, padahal sudah nikah. Karena ternyata memang belum siap untuk melakukan hubungan seks. Lalu yang kedua karena tidak ada alat atau obat kontrasepsi. Ini dalam konteks mungkin negara yang masih belum maju gitu ya. Atau negara maju tapi orangnya menolak untuk menggunakan alat atau obat kontrasepsi, makanya melakukan abstinensi. Atau juga ada alasan menunggu pasangan yang tepat. Kayak tadi ya, justru haris bilang I kiss dating goodbye, karena dia berharap bahwa nanti keperjakaan dan keperawanannya itu diberikan secara spesial untuk pasangan yang tepat. Dan ada juga alasan yang untuk fokus pada karir dan pendidikan, atau yang tadi pilihan kepercayaan atau pilihan pribadi, dan keharusan secara medis karena penyakit tertentu, misalnya HIV AIDS atau penyakit menular seksual lainnya. Dan teman-teman, apapun alasannya, sekali lagi kita harus menghargai dan memvalidasi setiap alasan orang-orang untuk melakukan abstinensi. Ketika kita memaksa orang untuk tidak melakukan abstinensi, pada dasarnya kita juga sedang memaksa kehendak kita, dan kayaknya tidak etis juga untuk memaksakan orang berhenti melakukan abstinensi. Apapun alasannya, dan secupu apapun alasannya, mungkin yang terdengar konyol di telinga kita. Nah, dalam budaya kekristianan sendiri, sebenarnya abstinensi ini sudah banyak dan sudah sangat lama dilakukan praktiknya. Yang paling clear tentu dianggapkan oleh para romo dan akbishop di gereja katolik dan ortodoks timur. Nah, kalau gereja ortodoks timur, nggak seketat katolik, teman-teman. Kalau katolik kan dari dia masih belajar jadi pastor, dia harus abstinensi, bahkan selibat. Tapi di gereja ortodoks timur, ternyata nggak selalu harus abstinensi, atau nggak harus selalu selibat. Di beberapa gereja ortodoks timur, kalau levelnya masih jadi pendeta, dia boleh menikah. Nah, tapi kalau dia mau naik level, dia mau jadi kepala, kepala pendeta, atau jadi akbishop istilahnya, dia nggak boleh orang yang menikah. Tapi benar-benar harus selibat dan mengurusin gereja seutuhnya. Sekalipun memang praktik selibat itu nggak dikategorikan dalam abstinensi. Jadi, ternyata selibat itu dipisahkan dari abstinensi di beberapa sumber, teman-teman. Tapi ya praktiknya sama. Sama-sama menahan diri untuk tidak melakukan dorongan seksual. Nah, dalam konteks yang lebih dekat, praktik seksual abstinensi ini, kita bisa melihatnya dalam gerakan budaya purity movement. Yang tadi sempat saya singgungin juga tentang purity culture, sebelum itu ada yang mendahuli purity movement, yaitu berawal dari gerakan sektorn great awakening yang terjadi di Amerika Serikat pada abad 17. Salah satu tokonya adalah Anthony Comstock. Ada fotonya, teman-teman. Anthony Comstock, kelihatan mukanya kaku banget. Emang cocok dia tidak melakukan abstinensi sepertinya. Nah, Anthony Comstock ini mengampanyikan gerakan abstinensi. Tidak hanya bagi tindakan seksual, tapi juga berbagai hal yang dianggap impure, atau tidak suci, tidak rohani. Nah, dari salah satu sumber dikatakan bahwa si Anthony Comstock ini menyatakan, the devil was real, omnipresent, and ready to suck souls into the fiery pits of hell. Dan dia bilang bahwa abstaining from all things evil was once only hope for salvation. Ini gila banget sih. Jadi dia katakan bahwa hanya dengan abstaining, seorang itu punya harapan untuk mendapatkan keselamatan. Abstaining dari segala-satu yang bersifatnya jahat. Tapi ini kan random banget ya. Maksudnya ini ngawang banget apa sih yang dia masuk dengan kejahatan. Impure thoughts and behavior, anything that might derail one from a straight and narrow path were as reinus in Comstock as lack of faith. Jadi menurut Comstock, seorang yang punya pikiran kotor, perilaku yang nggak benar, seorang yang merokok, minum-minuman keras, melakukan hubungan seksual, seorang pelacur, itu dianggap orang yang kekurangan iman. Karena nggak mengikuti jalan yang sempit menuju keselamatan. Bahkan gereja yang terlihat terinspirasi dari budaya duniawi, dan tanda kutip, itu dianggap suspek dari kejahatan, teman-teman. Nah, ini spirit-spirit Antoni Comstock ini sebenarnya masih nyata sampai sekarang, gitu, teman-teman. Ketika kita begitu mudah menghakimi gereja yang, dan tanda kutip, relevan mungkin gitu ya, dengan lampu sorotnya, asapnya gitu. Tanpa disadari kita juga sedang melakukan apa yang gampang oleh Antoni Comstock ini. Sekalipun memang ya, nggak bisa dipungkini bahwa gereja-gereja yang banyak komersil memang gitu modelnya. Tapi, ya kita perlu menghindari lah spirit-spirit yang terlalu radikal seperti ini menurut saya. Nah, teman-teman, hal ini yang kemudian dikembangkan oleh Joshua Harris dalam bukunya I Kiss Dating Goodbye. Harris menyatakan bahwa pacaran atau dating dapat memberi dampak buruk, baik secara emosional maupun fisikal. Nah, sebab itu, setiap orang sebaiknya melakukan courtship. Courtship ini sebenarnya nggak ada terjemahan bahasa Indonesia-nya, teman-teman. Courtship, kalau saya cari di Google Transat, artinya pacaran juga gitu. Tapi courtship di sini katanya, menurut Joshua Harris adalah proses pertemanan tanpa hubungan romantis, di mana pasangan tersebut dibina dan dipantau oleh orang tuanya. Jadi, bayangin, teman-teman, kalau kita mengikuti ajarannya Joshua Harris, artinya papa-pama kita tuh terlibat waktu kita pacaran. Bayangin ngedet, tapi ada papa-pama gitu. Nonton, tapi ada papa-pama yang nggak masalah sih, tapi kalau terus-terusan sama orang tua kan aneh jadinya ya. Terus chat kita dibaca sama orang tua. Dan saya pernah melakukan itu, teman-teman, ternyata. Baru saya ingat nih. Jadi, waktu saya SMP, saya pernah dekat sama seorang cewek gitu ya. Saya chatan sama dia. Padahal, biasa aja anak SMP pacaran gimana sih gitu. Besoknya saya diputusin gitu. Gara-gara dia bilang papa-pama-nya lihat chatnya gitu. Padahal chat bocah-bocah SMP doang. Nah, ternyata tuh beneran terjadi, teman-teman. Intervensi orang tua yang terlalu jauh dalam masa pacaran gitu. Nah, ia juga menganjurkan agar para pasangan menetapkan batasan yang strik dalam berpacaran. Tidak berpegangan tangan, tidak berciuman, tidak berduaan sebelum pernikahan. Ia juga merekomendasikan agar hubungan hanya dengan orang yang dapat anda bayangkan hidup menikah dengannya. Jadi, tidak boleh pacaran kalau kita tidak bisa membayangkan kita menikah dengan orang tersebut. Nah, tapi teman-teman 20 tahun kemudian, akhirnya Joshua Harris menyadari kesalahan dari ajarannya tersebut. Ini resmi dari website-nya dia katakan, In an effort to set a high standard, the book emphasized practices, not dating, not kissing before marriage, and concept giving your heart away that are not in the Bible. Jadi, si Joshua Harris ini kan ngajarin bahwa tidak boleh pacaran, tidak boleh ciuman sebelum pernikahan, dan konsep memberikan hati. Jadi, ada konsep yang tadi Kostija sempat bahas ya, bahwa mantan-mantan kita itu sebenarnya tidak hilang. Nah, itu terekam dalam memori kita, dan tanpa disadari itu memberikan, sebenarnya kita memberikan hati kepada mereka. Nah, sebenarnya konsep itu tidak ada di Alkitab, teman-teman. Tidak ada istilahnya kita memberi hati ke pasangan kita yang sebelum-sebelumnya gitu ke mantan-mantan kita. Ini yang Joshua Harris akhirnya sadari setelah 20 tahun kemudian dia menulis buku tersebut. Dan dia mengakui bahwa untuk mewanti-wanti, mewarning orang-orang untuk tidak jatuh dalam skenario terburuk dari pacaran, dia malah memberikan fear, ketakutan bagi para pembacanya. Dan ketakutan untuk melakukan kesalahan, atau membuat hati mereka hancur berantakan gitu, teman-teman. Jadi, alih-alih menjaga orang justru dia menyebarkan virus ketakutan, teman-teman. Dan kita tahu bahwa tidak ada cinta sejati dari ketakutan. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, dia juga menyadari bahwa bukunya ini memberikan impresi yang sebenarnya tidak realistis ya, teman-teman. Dia bilang bahwa kalau kita hidup selama pacaran itu hidupnya kudus, hidupnya holy, tidak melakukan hubungan seks, tidak melakukan aktivitas seksual. Dia menjamin bahwa kita akan punya pernikahan yang happily ever after, seperti didongeng-dongeng. Sekalipun memang di Alkitab tidak ada janji seperti ini. Tidak ada, Tuhan janjiin bahwa kalau kita pacaran holy, kudus, kita pasti punya pernikahan yang bahagia. Tidak ada, teman-teman. Marriage is another thing. Yang mungkin nanti dalam era level selanjutnya bisa dibahas oleh para alinya. Nah, teman-teman, memang sekilas mungkin ide ini terdengar bagus dan sangat alkitabiah. Namun tanpa disadari, ada inhuman expectation, ada ekspektasi yang tidak manusiawi, yang dibebankan oleh Joshua Harris kepada para pembacanya. Karena apa yang diprakarsai oleh Joshua Harris atau Comstock sebenarnya adalah prinsip-prinsip Alkitab yang ditulis oleh para penulis Alkitab dalam konteks budaya pada zaman itu. Salah satu yang paling membedakan adalah budaya relationship di zaman Alkitab lebih mirip dengan budaya ta'aruf yang dilakukan oleh saudara dan saudari kita yang bergama Islam. Jadi, ketika mereka dipertemukan, mereka dipertunangkan, hitungannya itu dianggap menikah, teman-teman. Dan itu sebabnya, melakukan abstinensi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sangat memungkinkan. Dan membuat aturan abstinensi, ada aturan abstinensi selama mereka bertunangan atau nikah, datang kutip nikah, itu sangat dimungkinkan. Beda dengan zaman kita. Kita hidup dalam zaman yang berkembang. Kita tidak lagi dijodohkan. Tidak tahu kalau ada yang dijodohkan, tapi sebagian besar dari kita kan tidak dijodohkan. Kita mencari pasangan, kita membangun bersama. Nah, itu sebabnya tidak mungkin dalam jangka waktu pacaran yang sekian tahun tidak melakukan tindakan seksual sama sekali. Tidak mungkin tidak pegangan tangan. Saya coba tidak pegangan tangan. Waktu lawat pacaran, ternyata tidak bisa, teman-teman. Karena waktunya berang jalan, harus pegangan tangan. Di situ abstinensinya gagal. Nah, itu teman-teman. Itu sebabnya tidak ada jarak yang begitu jauh. Konteks budaya di Alkitab dan konteks budaya kita yang sekarang. Bahkan penulis Alkitab juga tidak mengerti tentang budaya pacaran. Kalau Paulus dikasih lihat budaya pacaran zaman sekarang, mungkin dia akan menulis surat yang berbeda, teman-teman. Sehingga tuntutan seksual abstinens menjadi suatu tuntutan yang terlalu berat untuk zaman sekarang ini. Sebabnya kita perlu memikirkan ulang tentang seksual abstinensi ini. Apakah masih relevan? Apakah masih realistis? Dan sampai seberapa jauh untuk bisa abstinensi? Seberapa lama untuk melakukan abstinensi? Tapi, teman-teman, tentunya abstinensi ini tidak selalu memberikan dampak buruk. Saya akan memberikan beberapa perbandingan supaya kita punya deal yang oke tentang abstinensi ini, teman-teman. Yang pertama, what's so good about social sexual abstinensi? Yang pertama tentunya melindungi diri dari kemungkinan penularan penyakit menular seksual seperti raja singa, HIV AIDS, apapun itu, teman-teman. Lalu meningkatkan fokus. Ternyata lakukan abstinensi mampu meningkatkan fokus, lalu mengelola kesehatan mental dan fisik, memberi kepuasan spiritual, memulihkan trauma dan kesedihan. Jadi, ternyata ada banyak hal positif juga dari abstinensi ini yang perlu kita pertimbangkan juga, teman-teman. Kalau tadi kita sudah banyak menggugat abstinensi, kita perlu memikirkan juga nilai-nilai baik dari abstinensi sendiri. Tapi, teman-teman, ada juga dampak buruk dari abstinensi. Ini saya kutip dari 11th Principal Concern. Sebuah website yang membahas tentang toxic purity culture. Karena abstinensi ini erat kaitannya dengan purity culture, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini ada seperti piramida yang naik ke atas itu, teman-teman. Jadi, toleration of the behavior at the bottom supports or excuses those higher up. Jadi, kalau kita menormalisasi bagian bawah dari hal-hal di bawah ini, lama-kelamaan kita akan lebih legowo, lebih santai untuk menghadapi yang di atas, teman-teman. Apa sih yang terjadi ketika kita menormalisasi beberapa hal ini? Contohnya, fetishizing virgins, slut-shaming. Slut-shaming itu yang menganggap pelacur itu nggak ada harganya. Atau victim blaming, menyalahkan korban. Ternyata yang mereka juga terjadi seperti yang di Indonesia, teman-teman. Ketika ada korban pelacahan seksual, biasanya disalahkan victimnya, korbannya. Apalagi kalau korbannya perempuan. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan sebenarnya, purity culture ini lebih banyak membebani kaum wanita, perempuan. Itu sebabnya kenapa kita perlu mendekonstruksi ulang? Karena nggak adil, teman-teman. Bebannya lebih banyak di perempuan. Karena yang dituntut dari purity culture adalah keperawanan. Kan keperjakan nggak bisa dilihat, teman-teman. Kalau keperawanan itu sangat clear, bisa dilihat, bisa diukur, teman-teman. Ada standar keperawanan, teman-teman. Sebabnya perlu kita dekonstruksi. Nggak hanya kaum perempuan yang harus mengalami hal ini. Walaupun memang mau adil dengan abstinensi, laki-laki juga perlu diberi tentutan-tentutan tertentu, dong. Ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai ternyata kita melakukan hal ini. Mitos tentang selaput darah, terus gaya berpakaian yang dipaksakan, sumpah keperawanan. Sumpah keperawanan ini contohnya yang pernah dilakukan oleh Jonas Brothers. Kalau teman-teman tahu Jonas Brothers, mereka pernah punya purity rings. Cincin kesucian, gitu ya, teman-teman. Namun pada akhirnya kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Jonas Brothers pun nggak mampu untuk menjaga virginity-nya, nggak mampu menjaga purity rings-nya tersebut. Atau yang paling unik adalah purity balls. Waktu saya baca purity balls, saya bingungkan ini apaan gitu, bola keperawanan, bola kesucian. Ternyata purity balls adalah budaya di Amerika Serikat, di mana anak perempuan yang masih perawan, masih virgin itu akan diajak menari bersama ayahnya dan bersumpah akan keperawanan mereka. Ini lagi-lagi lebih banyak tentang perempuan. Kita bisa lihat, teman-teman. Banyak banget pelanggaran-pelanggaran terhadap kaum perempuan dalam budaya purity culture ini. Sebabnya perlu di dekonstruksi kembali. Nah, teman-teman, kita perlu redefining sexual abstinence. Itu sebabnya, sebelum kita lebih lanjut lagi, sebelum kita meredefinisi sexual abstinence, kita perlu meredefinisi tentang seksualitas itu sendiri. Nah, seksualitas dalam teologi Kristen, kita percaya bahwa seksualitas itu mengacu pada desain dan pola antropologis Tuhan untuk hubungan prokreasi antara pria dan wanita dan pada pengalaman hasrat erotis di dalam desain tersebut. Jadi, jelas tujuan seksualitas yang Tuhan berikan adalah untuk hubungan prokreasi antara pria dan wanita. Itulah sebabnya orang-orang Kristen percaya bahwa pernikahan itu kudus, pernikahan itu suci, karena yang memberi idenya adalah Tuhan sendiri. Bagi orang Kristen, artinya kita perlu memahami bahwa seks itu baik dan indah. Kejadian satu dari 31. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu baik dan indah, termasuk seks. Karena merupakan yang besar Tuhan bagi kehidupan manusia untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Dalam kejadian satu, ayat 28. Dan karena itu, untuk hubungan prokreasi itu artinya seks dengan kurung sebaiknya dilakukan dalam hubungan pernikahan. Jadi, kekristianan memandang seksualitas sebagai sesuatu yang sakral, indah, dan baik bagi manusia. Ini yang perlu kita pahami bersama. Karena seringkali lewat purity culture tersebut, seks itu dianggap sesuatu yang tabu, sesuatu yang nggak boleh dibicarakan di mimbar gereja, dan nggak boleh dibahas dalam ranah keluarga. Biasanya seperti itu, teman-teman. Karena keluarga saya pun juga termasuk yang mengandut pahaliran purity culture gitu. Dalam keluarga saya, dalam orang tua saya, dulu jarang membahas tentang seks secara langsung dengan saya. Sebabnya, teman-teman, kita kalau mau merubah pola pikir kita tentang seksualitas, harus dimulai dari kita, generasi selanjutnya. Biasakan pembicaraan tentang seksualitas terjadi dalam media makan, dengan anak-anak kita kelak, atau dengan keluarga kita, teman-teman. Karena untuk bisa merubah sudut pandang seksualitas yang telah rusak, harus dimulai lewat perbincangan. Nah, teman-teman, lalu bagaimana dengan seksual abstinensi bagi orang Kristen? Realitiskah atau masih perlukah? Nah, teman-teman, seksual abstinensi tentu masih penting dan perlu dilakukan. Namun, perlu didekonstruksi kembali praktiknya. Sekali lagi, praktiknya yang perlu kita dekonstruksi. Dekonstruksi. Kalau prinsipnya, saya yakin dan percaya kita semua setuju untuk melakukan abstinensi sebelum menikah. Karena tadi kita memandang bahwa seks itu sesuatu yang baik, indah, kudus, dan sakral bagi Tuhan. Tapi tentu praktiknya perlu kita dekonstruksi. Jika sentuhan fisik seperti berpegangan tangan, berciuman, rangkulan, dan pelukan masih menjadi red flag dalam seksual abstinensi, tentu saja hal tersebut tidak realistis. Apalagi bagi pasangan yang mungkin harus menjalani hubungan mereka dalam jangka waktu yang sangat panjang. Entah alasan ekonomi, entah alasan apapun itu, keluarga, budaya. Itu tidak realistis, teman-teman. Karena bagaimana mungkin kita bisa menahan dorongan tersebut dalam jangka waktu yang begitu lama. Walaupun bisa, ya pasti ada substitusi seksual lainnya yang mungkin bisa jauh lebih berbahaya. Misalnya, seorang pria main dengan perempuan lain atau lewat pornografi, masturbasi, dan lain sebagainya. Jadi sangat tidak realistis. Maka akan menjadi sesuatu yang semu, teman-teman. Yang garil untuk menjaga abstinensi jika terlalu banyak red flag atau banyak tuntutan-tuntutan yang tidak manusiawi. Menurut Gary Chapman, physical touch juga merupakan salah satu bahasa kasih. Ini yang perlu kita pertimbangkan, teman-teman. Bahwa beberapa orang mendapatkan energi kasih dari sentuhan. Atau istilahnya saya gunakan tubang, bang kasih, teman-teman. Beberapa orang membutuhkan sentuhan fisik untuk mengisi bang kasihnya. Kalau dia tidak disentuh, misalnya tidak dielus palanya, tidak diganding tangannya, atau bahkan tidak dikium, beberapa orang justru merasa tidak disayang. Artinya ketika seseorang dengan kebutuhan physical touch tersebut, melakukan abstinensi, ini kan menjadi masalah lagi. Sampai dia malah jadi depresi karena merasa tidak disayang. Karena melakukan abstinensi, teman-teman. Namun di sisi lain, kita tetap perlu membuat batasan seksual abstinensi yang bisa disepakati secara bersama. Nah, beberapa takeaways yang bisa saya berikan malam ini buat kita semua. Yang pertama, seksual abstinensi bukan standar kekudusan. Ini yang perlu kita ingat sama-sama. Seksual abstinensi bukan standar kekudusan. Melainkan respon kita terhadap panugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam bentuk kasih terhadap Tuhan dan pasangan. Nah, seringkali purity culture itu terlalu mengagung-agungkan seksualitas. Dianggap bahwa standar kekudusan tertinggi adalah seksualitas. Nah, kita harus merubah itu, teman-teman. Persepsi itu salah tentunya. Bahwa seksualitas itu bukan standar kekudusan tertinggi. Bukankah kita semua juga sudah diselamatkan dan ditebus. Dan yang membuat kita kudus ya darah Kristus. Bukan performance kita dalam menjaga kekudusan yang sangat mudah hilang. Jadi, kekudusan jangan dinilai dari selangkangan. Ini editan saya saja. Kekudusan jangan dinilai hanya dari selangkangan. Sengaja dibikin agak flamboyan. Biar kita ingat. Kekudusan jangan dinilai hanya dari selangkangan. Bahasa kasarnya gitu, teman-teman. Harus ada perubahan pikir bahwa memang penting menjaga kekudusan, tapi jangan juga menilai kekudusan hanya dari masalah selangkangan saja. Kedua, teman-teman. Seksual abstinence bukan trophy untuk dibanggakan, melainkan kain kotor yang harusnya membuat kita semakin bergantung pada nubra Tuhan. Ini yang perlu kita pahami juga. Seringkali orang itu membaga-banggakan seksual abstinensinya gitu. Ada teman saya yang juga membaga-banggakan. Dia pernah nggak masturbasi selama 365 hari. Setelah itu dia batalin abstinensinya. Akhirnya dia baru bisa merengkuk rapuhan gitu, teman-teman. Seringkali itu jadi trophy untuk dibanggakan gitu. Wah, gue nggak pernah ciuman nih, bro, sama cewek gue. Gue nggak pernah berubah seks nih. Dan itu membuat kita merasa lebih rohani dari orang lain. Salah, teman-teman. Ketika kita menjadikan trophy untuk dibanggakan, waduh, itu sangat berbahaya. Bukankah Tuhan sangat membenci orang-orang yang punya self-righteousness gitu. Yang selalu menganggap dirinya paling benar, paling suci, dan paling holy. Kita harus menyadari bahwa seksual abstinensi yang bisa kita lakukan itu adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Yeremia ya, kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa kesalahan kita tuh hanya kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi, bukan untuk sombong, tapi untuk semakin mendekat ke tata kasih karunia Tuhan. Dan takeaways ketiga, teman-teman, yang bisa saya bagikan. Dan bagi teman-teman yang sedang bergumul dengan dosa seksual, apakah itu dengan pasangan, atau bukan pasangan, atau dengan diri sendiri, ingatlah bahwa selalu ada anugerah Tuhan. Kita nggak pernah terlalu jauh dari kasih karunianya, dan kita juga nggak terlalu kudus untuk melampaui kasih karunianya. Sebabnya bagi setiap kita yang sedang bergumul dengan masalah seksual dan abstinensi ini, ingatlah bahwa selalu ada anugerah Tuhan. Itu aja, teman-teman, yang bisa saya bagikan hari ini. dan mari kita berbicara tentang ini. Oke, Kocan, silakan. Baik. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Sebenarnya harapan saya hari ini adalah, mungkin bukan menyepakati ya, tapi setidaknya kita bisa diskusi, what is the new standard then? Kalau memang akhirnya abstinensi yang ketat seperti itu sudah tidak bisa lagi berlaku untuk masa sekarang, maka standar yang baru seperti apa yang harus kita miliki. Dan ini penting sekali untuk dibahas, karena bagaimanapun setiap kita, either adalah orang tua yang akan mengajarkan hal ini kepada anak kita, atau setiap kita adalah pembina yud atau pembina remaja, one way or another, kita akan ketemu sama persoalan ini. Maka kita harus punya pengajaran yang tepat guna, yang realistis, tapi juga akhirnya tidak bablas ke sana kemari, maka pengajaran atau standar yang baru ini yang harus dibahas bersama. Ini akan jadi percakapan yang cukup panjang, dan ini bukan percakapan yang akan berhenti di sini. Tapi setidaknya saya berharap, ini akan membuka kesadaran kita, bahwa dalam pelayanan kita akhirnya, kita harus mulai berpikir kritis. Baik. Aku setuju sama si Joss bahwa ini sudah tidak realistis. Dan akhirnya si Joshua hari sendiri kan membatalkan bukunya sendiri, karena memang ketika kita melihat kepada Alkitab, dan mencari prinsip pacaran di Alkitab, enggak ketemu, enggak ada kata pacaran di Alkitab. Alkitab itu enggak ada konsep pacaran. Dan si Joshua sendiri sudah bilang, kalau Paulus ada di jaman sekarang, dan Paulus nanti wawancara Korendi sama Kak Yulia, sebelum menikah kami pacaran berapa tahun. Hah? Paulus akan bingung, itu apa? Pacaran itu apa? Kenapa kalian pacaran? Karena di jaman ketika Alkitab ditulis, yang ada itu ta'aruf, betul. Dua keluarga ketemu, menyodorkan calon masing-masing, menyepakati syarat-syarat pernikahan, yang ujungnya kelangsungan klan bersama, kerjasama klan, lalu akhirnya mereka diizinkan untuk ta'aruf berapa bulan, sementara si pihak cewek dan pihak cowok mempersiapkan syarat-syarat pernikahan, udah ada, langsung married. Dan tujuan mereka married, langsung harus ada keturunan. Itu berbeda banget sama kita sekarang. Dan makanya mereka enggak ragu-ragu untuk ngomongin kekudusan bahwa kamu tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah. Ya karena masa ta'arufnya cuma tiga bulan. Ya kalau cuma tiga bulan, ya kita bisa. Tapi jaman sekarang untuk sebuah kehidupan pernikahan yang layak, kalau kamu pacaran dari kuliah, kamu butuh minimal lima tahun. Tiga tahun kalau papa mamamu kaya. Sembilan tahun kalau papa mamamu susah, dan kamu adalah anak pertama yang harus menanggung semua adik-adikmu. Kan begitu realitanya. Maka bagaimana caranya yang sembilan tahun ini, sementara mereka harus mengenal diri satu sama lain lebih intim, tidak melakukan apapun. Hanya gandengan tangan terus, begitu. Dan jangan lupa bahwa natur dari keintiman adalah keintiman itu menuntut yang semakin intim. Keintiman itu kan tidak berhenti kan, Bapak Ibu. Maka kalau hanya pacaran setahun, dua tahun, kita bisa. Tapi kalau sembilan tahun enggak liburan ke Bali bareng, itu bohonglah, Pak. Mari jujur. Kecuali liburannya bareng-bareng teman-teman sembilan orang, CWC tidur satu kamar, kan begitu jujurnya. Maka kita harus membicarakan ini lebih jauh. Saya sendiri memang ada sedikit kebingungan mengenai hal ini. Makanya saya excited ketika si Joss yang bahas, supaya ada percakapan. Makanya pacaran, saya enggak bingung. Baik, untuk sharing ini dan diskusi ini, bagi teman-teman yang ada di YouTube, mohon maaf, kita tidak akan terus record. Karena otomatis percakapan ini akan semakin mendalam, dan otomatis percakapan ini akan semakin terbuka. Jadi saya akan stop recordnya dari sekarang. Bagi teman-teman di YouTube yang mau ikut percakapan kita next time, jangan lupa langsung aja join ke Zoom ya. Baik, terima kasih tepuk tangan dulu buat Joss. Thank you banget buat Joss yang sudah mengajarkan kepada kita dan membuka pikiran kita soal abstinence. Mari kita bahas bersama-sama. Terima kasih telah menonton!